Polisi menangkap tujuh anggota lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang melakukan pemerasan terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Brebes, Jawa Tengah. Para anggota LSM tersebut meminta pelaku untuk menyerahkan uang kompensasi senilai 200 juta rupiah dengan alasan agar tidak dilaporkan ke polisi. Namun uang yang diberikan kepada keluarga korban hanyalah sebesar 30 juta rupiah. Kapolda Jateng Irjan Ahmad Lutfi menerangkan para pelaku melakukan pemerasan dengan modus mendamaikan korban perkosaan dan pelaku. Ketujuh tersangka yakni ES, WS, AS, BJ, TS, AM, dan US. Pelaku sebenarnya berjumlah 9 orang namun 2 di antaranya masih buran. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari adanya kasus perkosaan yang menimpa gadis berusia 15 tahun di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes pada 27 Desember 2022 lalu. Korban diperkosa oleh 6 pelaku yang juga masih di bawah umur. Keluarga korban dan pelaku kemudian melakukan kesepakatan dengan menikahkan korban dengan seorang pelaku yang ditunjuk. Rencana tersebut gagal setelah para pelaku terlibat dan berusaha untuk mendamaikan dengan pemberian uang kompensasi pada 29 Desember 2022. Para anggota al-ASM mengundang keluarga korban dan pelaku ke rumah kepala desa untuk membicarakan soal kompensasi. Menurut Ketua RT setempat, Tarmudi, al-ASM tersebut mengancam akan melaporkan kasus perkosaan ke polisi dengan surat kuasa. Pelaku menyatakan laporan bisa dibatalkan apabila keluarga pelaku menyediakan uang 200 juta rupiah. Namun keluarga pelaku menawar hingga terjadi kesepakatan uang kompensasi senilai 62 juta rupiah. Akan tetapi dari uang tersebut keluarga hanya menerima uang senilai 30 juta rupiah, sedangkan sisanya masuk ke kantong anggota LSM tersebut. Kasus ini terungkap setelah orang tua seorang pelaku melaporkan LSM tersebut ke polisi atas dugaan penipuan dan pemerasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!